ini angkarnya oke kali ini saya mau ngetes driver btl tef socl506 ini pesanan dari probolingo ada dua kit kita tes semuanya ya quality control gitu jadi sebelum dikirim pasti dites dulu dari sini bunyinya seperti apa untuk penampakan kitnya seperti ini ini tef ya btl lalu ditef untuk komponen bawah jadi ini cara modifnya sudah ada nanti kita kasih di link videonya untuk cara pemasangannya dan suaranya langsung saja kita sambung ke finalnya jadi ini cuma btl pakai R ya ini R nya di bungkus solasi bakar lalu tampilannya seperti ini untuk menentukan main plus di outnya gampang jadi yang bagian ada input disini ada input solokan inputnya ini ini yang plus out plus jadi ini out plus yang ini outmin disini tajemper ya digabung ini jangan dibuka emang sengaja digabung buat ininya nanti outmin untuk tef saya pakai R apa namanya ini 100 Ohm seperti ini ya jadi biar 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 enak suaranya saya pakai 100 Ohm oke dan agar ini tidak serak ya kita pakai dioda satu lagi untuk biasnya ini jadi biasnya pakai 4 dioda ini ya ini semua 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 dikasih dikasih 4 dioda dan pastikan anak panahnya ini benar ya jangan sampai balik seperti ini oke kalau sudah baru kita pasang ke finalnya disini finalnya ada di bawah dan untuk ke finalnya ini kan basis tef jadi yang masuk ke final adalah emitter tef jadi disini disini dan disini ya bukan di basisnya ini ya tapi disini oke langsung saja kita sambung disini sudah ada kabel-kabelnya sih yang enggak tunjukin yang basisnya aja ya biar videonya enggak kelamaan jadi ini B-min basis-min kita sambungkan disini di emitter tef oke lalu untuk B plus ini B plus kabel kecil di emitter tef lagi disini lalu berikutnya di out speaker ya SPK kabel biru jadi SPK nya ini langsung ke out ini di tengah oke lalu untuk yang lainnya tinggal disesuaikan ya kan berarti tinggal C-min C-plus saja ya ini C-plus disamakan oke solteran harus benar-benar kencang biar enggak lepas lalu C-min nya ini kabel kuning C-min untuk kabel hitam saya ground oke dan yang ini grounding ada di bawah oke ini yang final sebelah kanan sekarang pasang final sebelah kiri ya caranya sama sih ini final saya pakai jengkolan Mexico 3 set ya kita cari B-min B-plus nya lagi ini B-min ada disini lalu B-plus lalu berikutnya disini ada SPK atau out speaker oh ini yang ke speaker nya kita cari yang lain dulu ini C-plus yang plus lalu ini C-min C-min disini berikutnya adalah SPK yang belum ya ini kuning emitter ya ini tulisannya emitter di tengah oke berarti tinggal input dan setrum untuk input kita balik dulu inputnya ada disini kabel input saya pakai ini merah-hitam ini kita solder pinnya baru dikasih kabelnya oke kalau sudah tinggal ngasih strom strom disini diatas sudah tersediakan pin untuk stromnya ada tiga kabel ini ini dibawah ground ini kita ground dulu pasang bawah untuk TEA ini maksimal 45 VAC atau 48 lah masih bisa masih bisa masih bisa ini bagian kanan plus berarti warna merah saya plusnya ini diatas PCB sudah tersediakan pin jadi tinggal disolder aja untuk sebelah kiri otomatis min ya oke kita pastikan solderannya kencang biar aman jadi kita review sebentar ini ground ini input ini min ini plus lalu ini output plus ini output min oke sekarang kita coba nyalakan kita ambil testernya dulu kita taruh sini lalu ground bukan ground ya prop hitamnya tester kita sambungkan ke ground oke lalu kita nyalakan seperti apa hasil DCO dan lain-lain sudah on disini suplai terbaca 61 kita cek DCO nya ambil prop merah ini prop hitam ke CT ya cek DCO kita di out nya saja langsung ya di out nya berarti ini out yang min kita lihat DCO 0 dengan suplai segitu sekarang yang out plus nya disini plus kita pegang DCO DCO nya juga 0 ya 0, ya 0 mili lah udah kecil banget lalu untuk bias bias final kita cek disini ini out min 200 yang plus nya 237 beda dikit untuk yang sini sebelah kanan 230 untuk yang min nya 20 jadi cuma kebalik aja ini ya tapi ini kan tanpa sinyal nanti pas ada sinyal keimbang sendiri dia biasanya jadi aman oke sekarang kita pasang speaker ya karena DCO nya udah 0 baru bisa kita pasang speaker ini kita oh sorry ini tadi volumenya belum tak tutup ya makanya beda coba kita cek lagi 205 oh iya beda dikit aja sih soalnya musik belum jalan tapi tadi volume belum tak tutup aja kita sekarang cek pake 15 ini dulu ACR Platinum dengan cara ini ke out plus out plus nya ini berarti yang warna kuning ya ini ini out plus nya oke sudah lalu kita pakai bluetooth ke mp3 nya kita cek lagu oke kita tes pake lagu ini dulu patah hati ini untuk mid-heak nya kita tes mid-heak nya nanti kit yang kedua kit yang ini kita tes untuk 18 in subwoofer asli oke ini yang sekarang kita tes untuk mid-heak nya dulu walaupun btl mid-heak nya harus bening lah oke volumenya disini kita buka volume jam 9 dari hp pol oke kita cek bias lagi coba ya oke imbang ya buat ngangkat ini selamat menikmati terima kasih terima kasih tiba terima kasih terima kasih tiba terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke untuk tes mid-heaknya segini kita cabut dulu sambil menghabiskan strom kita buka sedikit lagi oke tapi kita cabut outnya jadi suara mid-heaknya seperti itu untuk kit yang pertama ini modifan low-speed juga cuman mid-heaknya tetap jernih dan yang ini kita copot lalu ganti kit yang kedua untuk tes subwoofernya jadi yang ini sudah aman sudah quality control oke kita copot semua dulu untuk kit yang kedua kita pasangkan oke kita copot semuanya dulu kita balik ke final oke kalau ada yang mau pesan bisa silakan inbox inbox di facebook bisa sih WA juga bisa komen aja di bawah nanti tak kasih nomor untuk harganya untuk harganya satu kit seperti ini 260 260 ribu tef btl ya suara dijamin josh bersih empuk bassnya ini empuk dan enggak enggak over dia enggak over gain tadi volume jam 10 seperti itu jadi jadi catap-catap aja oke ini sudah selesai tak cepotin oh ini satu lagi di bawah groundnya ini ground enggak pasang enggak apa-apa seharusnya oke ini yang sudah ditas sekarang kita pasang yang belum ditas ya ini yang kedua nanti kita pasang untuk subwoofer caranya sama seperti tadi kita pasangkan semuanya jadi ini untuk yang sebelah kiri out plus kita pasang caranya sama seperti tadi sekali lagi ya jadi mungkin ini kita skip saja biar memperpendek waktu oke ini basisnya oke kita skip saja oke ini sudah terpasang untuk finalnya aja kita balik lalu kita pasang stormnya pasang storm sama seperti tadi ya kita pasang inputnya dulu ini oke ini sudah tersambung inputnya sekarang kita pasang supplynya supply sama seperti tadi tinggal ngikutin ini aja udah takas pin seperti ini yang penting yang penting masang bener ya enggak 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 bunyi pasti bunyi karena disini juga udah di tes oke ini yang min sudah nyambung terakhir ini yang plus oke ini agak susah nah kalau agak susah kita harus kasih tunnel lagi ya ini tunnelnya kurang oke sudah selesai sudah selesai oke sudah selesai oke sudah nyambung semua sekarang tinggal cek lagi suaranya sebelumnya DCO nya dulu ya untuk DCO kita cek prop hitam ke setting sampai di bawah sini lalu prop hitam eh prop merek kita pegang untuk mencang-ncang ya kita nyalakan 123 oke sudah on supply 45V AC atau sekitar 61 ya sekarang kita cek DCO nya di out yang min oh tester nya kita nyalakan dulu untuk admin DCO nya menu 0 ya ini 1 terus turun dia ya tapi aman lah intinya lalu untuk out plus nya disini out plus dia sudah 0 oke jadi bisa dipasang speaker sekarang kita cek untuk bias nya untuk bias final ya disini 203 berarti sebelah 213 sebelahnya lagi 219 untuk sebelahnya 219 yang ini malah imbang banget yang ini dikit lagi ini nunggu sinyal baru imbang tapi gak masalah beda dikit sekarang kita pasang speaker untuk yang 18i nya dulu ya kabel 18i ini jadi yang merah ini out min kita nyambung di min lalu yang kuning out plus nyambung di plus speaker ya sekarang kita cari lagu lagunya yang DJ pong aja karena kalau yang ini kalau kita ngerekam bus kena copy rag dia makanya cari yang DJ pong pong aja oke ini dia oke kita pegang untuk final dan lain-lainnya power udah bunyi ya musiknya udah bunyi kita pegang TR-fasnya lumayan anget kalau untuk TR-tef anget juga sih ya karena 45VAC tapi kena kipas ya adem harusnya oke kita buka volume nya ini yang punya 18-in saat ubicii kita tutup coba ini jam 9 dari HP Pol ya suaranya mantap yang biru ampernya selamat menikmati ada getar di sana ini ampernya oke sudah cukup untuk tesnya ya jadi normal ini akan dikirim ke probolingo kalau kalian mau pesan juga bisa silahkan WA ya oke suara dijamin basnya rendah seperti ini empuk dan seduknya juga ada oke jangan lupa di subscribe terima kasih